Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kursor laptop yang tidak mau bergerak Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menambahkan kolom di Excel dalam jumlah banyak Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini Oke teman-teman, jadi jika di situ touchpad teman-teman tidak bisa bergerak atau macet Teman-teman bisa coba cara ini Jadi teman-teman bisa terlebih dahulu menggunakan mouse eksternal ya untuk menggerakkan pointernya Jadi teman-teman bisa pergi ke menu file Lalu klik kanan pada disk PC Setelah itu teman-teman pilih manage Teman-teman pilih pada menu manage Nanti kita akan diarahkan ke menu device management teman-teman Nah ini dia Di bagian sini teman-teman pilih di bagian device manager Kita klik device manager Nah di situ ada mice and other pointing devices Teman-teman klik di bagian situ ya Nah kita bisa langsung klik kanan pada HID ini HID compliant ini Setelah itu teman-teman update device Teman-teman bisa update device Lalu teman-teman pilih browse my computer for drivers Setelah itu disini teman-teman pilih yang paling bawah lagi Let me pick from file From list Setelah itu ini kan kita pakai HIDnya yang paling bawah ini ya Teman-teman bisa ganti ke yang atas Jika sudah teman-teman bisa langsung klik next Jadi ini kita update ya teman-teman untuk device touchpadnya Nah ini sudah selesai Teman-teman bisa langsung close Dan teman-teman bisa coba kembali gerakan Untuk touchpad teman-teman Disini juga terlihat di bagian human interface device-nya Untuk asus touchpadnya itu sudah aktif ya teman-teman Lalu ini teman-teman bisa langsung tinggal close aja Teman-teman sudah bisa kembali menggunakan touchpad di laptop teman-teman Dengan baik secara normal Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi touchpad kursor di laptop tidak bisa bergerak Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan whatsapp tanpa perlu mematikan data seluler Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe